Halo guys, balik lagi sama gue di channel Kiosbladkot Jadi kali ini gue pengen melanjutin video yang kemarin Jadi kali ini, untuk video kali ini gue pengen ngebahas Gimana cara settingnya, cara pengoperasian untuk softwarenya Nah disini gue nambahin printer Ini yang satu ini untuk bar ya guys Untuk bar minuman gitu, untuk dapur minuman lah Yang satu ini untuk dapur makanannya Jadi ketika nanti kita pesan minuman gitu Nah nanti masuknya ke satu-satu gitu Nggak ke satu dapur gitu Tapi ke satu-satu kayak di bar, di dapurnya juga ada gitu guys Oke, mungkin kita lanjut ke cara pengoperasiannya Dan cara setting kayak gimana ya guys ya Ikutin terus videonya, sampai habis Nah sekarang kita akan melakukan setting dua tambahan printer Yaitu untuk kitchen dan bar Langkah awal kita akan colok Lan ke router dan ke printernya Jika sudah terhubung Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu nih IP si printernya Agar dapat terbaca oleh PC kasir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita masukin kertas thermal terlebih dahulu Begini cara masangnya ya Jika terbalik printer tidak akan dicetak Jika sudah, tutup kembali cover printernya Lalu cara mengetahui IP si printer itu Tekan tombol fit yang di atas Tahan dan nyalakan printernya Kondisi tombol fit masih ditekan Dan tahan sampai 5 detik jika sudah dilepaskan Nah disini info yang akan kita dapatkan yaitu IP printernya IP nya itu 192.168.123.100 Nah kita akan merubah IP nya menjadi DHCP Caranya Colok lan ke PC dan sambungkan ke printernya Lalu buka browser dan ketik IP printernya Lalu pilih konfiguration dan klik DHCP Client Save dan klik restart Sekarang kita akan coba cek kembali IP nya sudah berubah atau belum Nah sudah berubah ya Jadi 192.168.0.146 Sekarang kabel LAN yang di PC cabut lalu colok ke router kembali Nah kita masuk ke aplikasi Resto nya guys Kita akan setting printernya terlebih dahulu Klik icon titik 3 di atas pojok kanan Klik pengaturan Lalu klik perangkat Klik printer dapur atau bar Nah ternyata aplikasi ini bisa connect sampai 6 printer Printer 1 Kitchen 1 Sudah kita pakai untuk ruangan dapur Jadi ini sebagai contohnya ini printer kitchen Sekarang kita akan sambungkan untuk di bar Kita klik kitchen 2 Aktifkan dulu pada bagian koneksi Pilih wifi LAN Printer Isc atau pos Pios Dan oh iya Jangan lupa PC nya connect ke routernya juga ya guys Lalu baru klik cari IP jika sudah ketemu Klik IP printernya Kalau port jangan dirubah Nanti gak connect guys Pada bagian model isi saja bebas Untuk lebar kertas Untuk lebar kertas sesuaikan dengan printer yang kamu gunakan Disini kita menggunakan printer dengan kertas Truk berukuran 75mm Terakhir Centang gambar raster dan buzzer jika perlu Dan klik simpan Sekarang kita akan coba transaksi Pilih meja Lalu jumlah pengunjung dan pilih menunya Nanti jika sudah memilih menu yang sudah ada Ditentukan struk pesanan makanan dan minuman akan mencetak di printer IP yang sudah kita setting tadi Nah pada saat mencetak printer Printer akan mengeluarkan suara notifikasi Sebab pada saat kita setting printer kita tadi Mencetak buzzer itu fungsinya Jadi ini hasilnya guys Nah selanjutnya kita akan mencetak struk pembayaran di printer utama Yang ada di PC all in one tersebut Dan cash drawer akan terbuka otomatis Pada saat printer utama mencetak Ini dia hasilnya guys Oh iya Ketiga printer ini sudah auto cutter dan metode cetak memakai direct thermal atau pemanas Terima kasih telah mencetak Terima kasih telah mencetak Terima kasih telah mencetak Oke jadi mungkin itu saja untuk video kali ini tadi kita udah membahas gimana caranya ya kan setting setting dan cara pengoperasiannya juga kayak gimana itu juga mudah banget guys dan sangat membantu bisnis restor kalian gitu Jadi kalian yang mau tanya-tanya langsung aja tanya di kolom komentar Kalian mau lihat spesifikasi dari barang-barang yang ada disini kalian tinggal langsung cek aja di komentar nanti gua kasih linknya Dan yang tidak lupa kalian jangan lupa like and share ke temen-temen kalian yang mempunyai bisnis restor Oke mungkin sekian untuk video kali ini See you Bye bye Nanti kita ketemu lagi di konten selanjutnya Awas 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 Woi guys Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton